Intro Puluhan ribu orang telah ikut menandatangani petisi Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia televisi Belakangan, nama pedangdut Ayu Ting Ting tengah menjadi sorotan publik Terlebih, setelah muncul sebuah petisi berjudul Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian Saat ditelusuri, petisi tersebut dibuat oleh seseorang dengan akun Putri Maharani 2 bulan yang lalu Petisi untuk mendaftar hitamkan sang pedangdut itu baru ramai beberapa waktu lalu Putri Maharani membuat petisi itu dengan alasan soal sikap arogansi Ayu Ting Ting saat tampil di televisi Dimana dalam program Pas Sore yang tayang di Trans 7 ia terlihat menendang seorang talent Padahal program televisi itu sedang disiarkan secara live atau langsung Saat dipantau, petisi untuk mendaftar hitamkan Ayu Ting Ting telah ramai ditandatangani oleh sejumlah orang Mulanya, target dari petisi yang dibuat oleh Putri Maharani adalah 30 ribu tandatangan Hingga Rabu 4 Agustus pagi, total terdapat 35 ribu lebih orang yang sudah ikut menandatangani Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang setuju dengan petisi ini terus bertambah dengan cepat Terakhir, petisi blacklist Ayu Ting Ting dari dunia televisi telah mengubah target menjadi 50 ribu Apabila berhasil mencapai 50 ribu, maka akan menjadi petisi paling banyak ditandatangani di change.org Ternyata tak sedikit orang yang setuju dengan pembuatan petisi untuk memblacklist Ayu Ting Ting dari televisi Mereka menilai sikap pedangdut tidak layak untuk jadi publik figur terlebih tampil di layar kaca Selain itu, banyak yang menilai bahwa cara bicara Ayu Ting Ting saat di televisi sangat meresahkan Lanjut, orang-orang yang setuju turut menyinggung soal kelakuan orang tua Ayu Ting Ting Umi Kasum dan Abdul Rozak dianggap sering mencampuri urusan anaknya Baru-baru ini, keduanya mendatangi rumah penghina Ayu Ting Ting di Jawa Timur saat pemberlakuan PPKM level 4 Keduanya harus menempuh perjalanan darat hingga akhirnya berhasil menemui keluarga penghina di Bojonegoro, Jawa Timur Akan tetapi, tindakan orang tua Ayu Ting Ting itu disorot oleh anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo Meski begitu, ia tak mempermasalahkan mengenai perjalanan yang dilakukan oleh orang tua Ayu Ting Ting Yang jadi perhatiannya adalah dampak dari tindakan Umi Kasum dan Abdul Rozak tersebut Rahmat Handoyo menjelaskan pemerintah pun kini sedang membatasi mobilitas warganya Rahmat Handoyo mempertanyakan soal izin yang dimiliki orang tua Ayu Ting Ting saat menempuh perjalanan Meski begitu, ia tidak akan mempermasalahkan itu apabila memang ada bukti dan sudah sesuai peraturan Kita sampaikan pada yang bersangkutan apakah sudah punya izin Ungkap Rahmat Handoyo Apakah yang bersangkutan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Kalau sudah sesuai ketentuan, ya saya kira tidak ada soal Lanjutnya